Pasir kebakaran yang meladar ratusan rumah di permukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan, ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko. PMD DKI Jakarta menyediakan 5 posko pengungsian bagi korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan. Salah satunya di SDN 05 Manggarai yang menampung 1.348 jiwa dari 378 kartu keluarga. Sejumlah bantuan sudah diterima oleh masyarakat, antara lain bantuan makanan dan pakaian. Namun, keluarga masih membutuhkan bantuan lainnya seperti obat-obatan dan susu balita. Para korban yang mengungsi di sini juga berharap pemerintah bisa membantu mereka menyediakan rumah baru. Ya, kalau ini kayak belum, belum semuanya ya, masih kurang ya. Tapi masalah bantuan-bantuan alhamdulillah deh, cukup. Saya sih pengen diterima semula kayak semacam rumah lagi, gitu. Pada saat saya gitu aja, diperbaikin lagi lah. Sedikitnya, 3.000 warga terdampak kebakaran Manggarai yang terjadi selasa lalu. Bantuan air bersih, air minum, makanan, dan kebutuhan para pengungsi pun disediakan di 5 posko yang telah disiapkan. Dari Jakarta, Jen Cahiani, Nadifa Adin, Eridugraha, Ayus, Kelaparta.